Rencana pembangunan tahap pertama Astrama Haji Transit Kaltara di Kota Tarakan diperkirakan akan dimulai pada pertengahan Juli mendatang. Kakan Wil Kemenang Kaltara Saifi menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu siapa proses pemenang lelang. Setelah itu baru dilanjutkan pada pembangunan tahap pertama pada pertengahan Juli mendatang. Di mana sumber anggaran berasal dari surat berharga syariah negara senilai 21 miliar. Adapun pembangunan tahap pertama hanya ada satu gedung yang dibangun di mana hanya mampu menampung setengah dari jumlah calon jemaah Haji Kaltara yang berjumlah sekitar 400 orang. Sehingga untuk pembangunan tahap kedua nantinya akan ada satu gedung lagi yang akan dibangun di lokasi dengan luas 1 hektare tersebut. Kehadiran asrama Haji tersebut nantinya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para calon jemaah Haji sebelum melakukan keberangkatan ke Tanah Suci. Sebab biasanya sebelum berangkat calon jemaah Haji membutuhkan bimbingan 1 hingga 2 hari untuk pemantapan manasik, administrasi, dan kesehatan. Tanah itu hebah dari pemerintah kota. Biaya pembangunan sumbernya dari SPSN. Jadi prosesnya sudah berjalan melang tinggal nanti kita beberapa hari ke depan mungkin pertengahan Juni ini akan ditentukan pemenangnya siapa. Ya mudah-mudahan tolong doa masyarakat Kalimantan Utara mudah-mudahan semuanya lancar. Nah tahun ini kita akan membangun satu gedung dulu yang nilainya lumayan sekitar 21 miliar. Untuk satu gedung dan nanti akan dilanjutkan lagi tahun berikutnya gedung yang akan datang. Karena kan jumlah jemaah kita itu 400 lebih ya di Kalimantan Utara. Nah yang tahun ini kemungkinan satu gedung itu baru bisa menampung separuh dari jemaah. Sehingga dibutuhkan tahun berikutnya kelanjutan bagi.